Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang pemirsa Gate News Petang kembali hadir menyapa anda dengan rangkaian berita terlengkap dan inspiratif Bersama saya Bini Pertama Dan saya Aini Resul Inilah Gate News Terlengkapnya Menganfisipasi ancaman terorisme masih menjadi perhatian serius Biro Umum Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Pusat Salah satu caranya dilakukan melalui penyebar luasan anti-terorisme di dunia maya Sedikitnya 60 pemuda di Kota Mataram dibekali ilmu dan wawasan tentang pencegahan dini terorisme melalui dunia maya Ke 60 pemuda ini nantinya bertugas melakukan kampanye dengan memanfaatkan berbagai media sosial tentang aksi-aksi anti-terorisme Media sosial dinilai paling rawan dijadikan wadah penyebaran teror dan kebencian Selebihnya pengguna media sosial kini kian tren di kalangan anak muda dan remaja Memanfaatkan kondisi ini, BNPT menyiapkan langkah dengan melatih kalangan muda dan menyiapkan perangkatnya Mereka nantinya akan bekerja untuk mengantisipasi dan menetralkan informasi-informasi menyesatkan dan berbau teror Ke 60 pemuda ini bertugas untuk menkarantina berita-berita hoax atau informasi negatif lainnya yang menyesatkan masyarakat luas Kepala Biro Umum BNPT Dadang Hendra Yuda menegaskan propaganda dilakukan pelaku teror di Indonesia kini melalui media sosial Penyebaran informasi kebencian yang dilancarkan pelaku teror dikhawatirkan dapat meracuni pikiran anak bangsa Pelatihan dunia maya yang kita lakukan atau BNPT lakukan ini tujuannya jelas mas ya Seperti yang saya sampaikan tadi Bagaimana kita merekrut anak-anak muda untuk bergabung dengan kita Intinya adalah bagaimana anak-anak muda ini turut aktif menyebarkanlah kalimat-kalimat damai khususnya di dunia maya Dadang juga mengaku tak menutup kemungkinan di wilayah Nusa Tenggara Barat muncul-muncul aksi kebencian dan menyulut aksi teror Terlebih Nusa Tenggara Barat masuk dalam kategori waspada terorisme Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Budiman, GetTV Mirza kita beralih ke informasi selanjutnya Partai Demokrat menegaskan sampai saat ini belum menentukan calon pendamping Siti Rohmi Jalilah Untuk maju dalam pemilu kada gubernur Nusa Tenggara Barat 2018 mendatang Demokrat tidak mau gegabah termasuk kemungkinan menyandingkan Rohmi dengan Dr. Zulkif Limasha Meski sudah melakukan penjaringan calon gubernur dan wakil gubernur Partai Demokrat Nusa Tenggara Barat Sampai saat ini masih belum menentukan calon yang akan mereka usung Sederet nama seperti Kiai Zulkifli Muhadli, Zulkifli Mansyah, dan Faruk Muhammad Bahkan Ahyar Abduh telah menjalin proses penjaringan yang digelar Partai Demokrat Namun belum mengerucut hingga saat ini Ketua tim penjaringan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Partai Demokrat NTB Muhammad Nasib Ikhroman menyatakan proses seleksi seluruh bakal calon gubernur Masih berlangsung di DPP Partai Demokrat Termasuk belakangan perintah majelis tinggi partai yang mengharuskan kader dari Demokrat Menjadi pasangan calon sehingga butuh waktu untuk menyesuaikan siapa pasangan Rohmi Yang menjadi calon partai tunggal kader Demokrat Saat ini masih berproses kan Jadi semua nama hasil penjaringan itu Kita sudah laporkan ke DPP Dan sudah dikelar rapat majelis tinggi Untuk penentuan cagup-cawagup Karena di dalam forum itu Yang menjadi putusan sementara itu adalah Harus ada kader Demokrat di pasangan calon Itu yang diputuskan Nah kan seperti kita ketahui satu-satunya kader Demokrat yang mendapat di cagup-cawagup itu hanya satu Yaitu dokter Siti Rohmi Jadi kalau kepastian mengusung Siti Rohmi itu sudah pastilah dari DPP Nah cuma dengan siapa itu yang masih berproses Jadi saat ini kita Apa namanya Masih menjajaki finalisasi koalisi lah Acip menambahkan Semua kandidat berpeluang diusung partai Demokrat Namun yang menjadi aspek penting untuk mendapatkan dukungan atau tidak dilihat Dari popularitas dan elektabilitas serta kecukupan kursi partai pengusung Termasuk yang tidak kalah penting Kesamaan misi untuk meneruskan ikhtiar TGB membangun NTB Dari Mataram, Usaha Tenggara Barat Lukmanul Hakim, GetTV Informasi selanjutnya datang dari pasukan TNI Koram 162 Wirabakti Menggelar Minggu Militer dengan latihan bencana pertolongan pertama di lapangan Minggu Militer ini menjadi salah satu sarana mengasah kemampuan Komandan Satuan Dalam memelihara kemampuan dasar prajurit Pertolongan pertama di lapangan atau long malap menjadi materi dalam Minggu Militer yang dilaksanakan setiap bulan pada pekan terakhir oleh Komando Resort Militer 162 Wirabakti Mengasah kemampuan dasar memberikan pertolongan pertama bagi korban Seperti memberikan nafas buatan atau membalut luka untuk tindakan kemanusiaan Kemampuan dasar ini harus dimiliki setiap prajurit Agar dalam setiap melaksanakan tugas mampu lebih tanggap menangani kecelakaan kecil yang menimpa rekan Ataupun orang lain paling tidak memberikan pertolongan pertama sehingga nyawa korban akan tertolong Minggu Militer merupakan program rutin TNI untuk mengasah kembali kemampuan dasar mereka yang diperoleh ketika masuk militer Program ini diisi dengan materi-materi baik teori maupun praktek lapangan Di antaranya baris berbaris, pertahanan kesatriaan, patroli dan kontak dengan musuh berbahaya di udara Evakuasi dan kesehatan lapangan Dari Pataram, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan, GED TV Terima kasih Pemirsa Anda masih bersama kami di GED News dan kita beralih ke informasi selanjutnya Belasan titik rawan kecelakaan lalu lintas di sepanjang jalan di kota Solong, Lombok Timur Nusa Tenggara Barat akan segera mendapat lampu penerangan jalan Sedikitnya Rp21 miliar anggaran pengadaan lampu jalan dan pembangunan jaringan penerangan Di sepanjang jalan di kota Solong disiapkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Lombok Timur Pemasangan penerangan jalan ini akan dilakukan di 16 titik prioritas Yang dianggap rawan kecelakaan lalu lintas seperti di depan kantor bupati Jalan sebelah timur Taman Kota dan depan kantor DPRD Tidak hanya di jalanan dalam kota, Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup juga memasang penerangan di luar kota Dan pemukiman warga yang dianggap perlu di penerangan Pemasangan lampu penerangan jalan ini Diharapkan mampu menurunkan angka kecelakaan lalu lintas serta gangguan keamanan di pemukiman warga Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat Muhtadun, GetTV Tim Opsional Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda NTB Berhasil mengamankan 4 orang tersangka kasus perjudian Toto Gelap Togel Yang berada di wilayah Narmada dan Pulau Sumbawa Tim Opsional Direkturat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Mengamankan 4 tersangka Judit Togel Online Salah satu tersangka yang diciduk petugas berinisial IW Yang diduga otak Judit Togel ini IW diciduk petugas di kediamannya Dusun Sabah, Desa Keru, Kecamatan Narmada, Lombok Barat Tiga tersangka lainnya juga diciduk di wilayah Alas, Sumbawa Barat Satu diantaranya seorang ibu muda Dari tangan tersangka, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti Berupa laptop untuk bertransaksi uang tunai Tiga lembah rumus Togel, handphone, dan kalkulator Jadi menyikapi dengan matanya kasus Judit Togel ini Kami melaksanakan operasi penangkapan terhadap bandar-bandar Judit Togel Sejak tanggal 16 kemarin sampai dengan saat ini Kita sudah berhasil melakukan penangkapan terhadap empat orang bandar Empat orang bandar Judit Togel Di satu TKP di Pulau Lombok Judit Togel Marak terjadi di wilayah NTB membuat Polda NTB Gencar melakukan operasi berantas Judit Togel Jika terbukti bersalah, tersangka akan dijerat pasal 303 ayat 1 KUHP tentang perjudian Ancaman hukumannya maksimal 10 tahun penjara Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Budiman, GetTV Mirsa, melihat atlet lomba renang itu sudah biasa Namun bagaimana kalau ibu-ibu rumah tangga tiba-tiba menjadi atlet renang? Tentunya sangat luar biasa Nah, di Sembawa Nusa Tenggara Barat Puluhan ibu-ibu ambil bagian dalam lomba renang di laut Tingkah lucu ibu-ibu somtak membuat gelap tawa penonton Puluhan ibu rumah tangga di Desa Bungin, kecamatan ala Sumbawa, Nusa Tenggara Barat ini Mengikuti lomba renang gaya bebas dengan jarak lintasan 500 meter Meski lintasannya lumayan menguras energi Namun ibu-ibu nelayan ini tetap semangat Karena hadiah sudah menanti mereka di garis finish Tingkah lucu atlet dadakan ini sontak mengundang gelap tawa penonton Yang hadir dalam festival tahunan warga kecamatan alas ini Berenang di sepanjang pesisir selatan selat alas ini Menjadi sensasi luar biasa bagi para ibu rumah tangga ini Karena mereka mampu menunjukkan Jikalau mereka tidak hanya pandai memasak Namun juga pandai berenang layaknya atlet renang Sementara camat alas Heridias mengatakan Lomba renang tradisional ini adalah rangkaian festival agal Untuk promosi wisata di wilayah kecamatan alas Ajang ini juga untuk memupuk silaturahmi Antar warga di seluruh kecamatan alas Ini cukup unik karena melibatkan ibu-ibu Yaitu kegiatan nomor renang dan dayuk Yang bisa ditunjukkan nomor ibu-ibu Sehingga ini merupakan daya tarik bagi pariwisata pulau bungin Yang dikenal sebagai pulau terpadat di dunia Yang dikenal sebagai pulau yang kambing makan kertas Begitu juga destinasi penunjang bungin yaitu Resto Apung Dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Taliwang, CAT TV Mensa informasi tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam GAT News petang kali ini Namun sebelum mengakhiri GAT News petang hari ini Kita ikuti dulu informasi dari Biru Humas Lombok Barat Perbaru terus informasi terlengkap dan inspiratif Anda Hanya di GAT News Dan jangan lupa kunjungi kanal streaming kami di www.gatmedia.co.id Serta fanpage GAT Media Channel di media sosial Facebook dan Youtube Dipersembahkan oleh Humas Lombok Barat Untuk memenuhi armada pengangkut sampah di Kabupaten Lombok Barat Anggota DPR RI Haji Muntubi Menyerahkan bantuan kepada Kepala Desa dan Yayasan yang ada di Lombok Barat Berikut liputannya untuk Anda Bertempat di Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Anggota DPR RI Haji Kurtubi Menyerahkan bantuan armada pengangkut sampah Berupa kendaraan roda 3 sebanyak 10 unit Bantuan diserahkan kepada Kepala Desa dan beberapa Yayasan yang ada di Lombok Barat Yang sebelumnya sudah menyerahkan permohonan bantuan Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Haji Kurtubi Dan disaksikan langsung oleh Bupati Lombok Barat Haji Fauzan Halid Kendaraan roda 3 ini diharapkan bisa menjadi solusi dalam menangani persoalan sampah yang ada di Lombok Barat Politisi Senayan yang juga putera asli Lombok Barat ini Menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk menjaga lingkungan Dengan tidak membuang sampah sembarangan Dia juga sangat mendukung kalau ada investor Yang mau mengolah sampah di TPA Kebon Kongo Menjadi sumber listrik Dengan membangun, mengundang investor dari mana saja Kita dukung untuk membangun pembangkit listrik tenaga sampah Yang bisa menghasilkan listrik Bisa menghasilkan pupuk Bisa menghasilkan kokos Sehingga sampah itu betul-betul tidak ada lagi Zero waste teknologi Kita dorong agar Kebon Kongo ini bisa bermanfaat untuk masyarakat Sementara itu, Bupati Lombok Barat Haji Pauzan Halid Sangat mengapresiasi penyaluran bantuan Kedaraan pengangkut sampah Roda 3 tersebut Karena di Lombok Barat Masih banyak membutuhkan armada pengangkut sampah Dari TPS ke tempat pembuangan akhir Saya apresiasi, berterima kasih Ke anggota Komisi 7 DPR RI Bapak Dr. Purutubi Yang telah mempasyarakat Beberapa desa, beberapa yayasan Untuk mendapatkan bantuan Kendaraan Roda 3 Untuk mengangkut sampah Ketua tim penggera BKK Kabupaten Lombok Barat Mengingatkan para orang tua Untuk selalu menjaga pola asuh anak Serta mendidik dan mengasuh anak Seribu hari pertama kehidupan Berikut keingkutannya untuk Anda Meninjau jalannya posyandu Di Dusun Lendang Guar Barat Desa Kedaru, Kecamatan Sekotong Ketua tim penggera BKK Lombok Barat Haja Hairatun Mengajak masyarakat Ikuti program pendewasaan usia perkawinan Senin 19 September 2017 Hal itu sejalan dengan program gerakan anti-merari kode Atau gerakan anti-menikah muda Yang sedang digalakkan pemerintah Kabupaten Lombok Barat Mengingat usia ideal menikah Untuk laki-laki 25 tahun Dan perempuan 20 tahun Dimana kematangan secara psikologis Maupun kematangan alat reproduksi Tercapai pada usia tersebut Ibu Bupati juga menghimbau Para orang tua untuk selalu menjaga pola asuh anak Dan melaksanakan program Seribu Hari Pertama Kehidupan Untuk mencetak anak sehat dan cerdas Seribu Hari Pertama Kehidupan Merupakan awal periode emas Seribu hari itu Terdiri dari 270 hari selama kehamilan Dan 730 hari pada Dua tahun pertama kehidupan Seorang anak Pada masa ini Nutrisi yang diterima oleh bayi Saat dalam kandungan Dan menerima asih Memiliki dampak jangka panjang Terhadap kehidupan saat usia dewasa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!